Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mami Amel Bagaimana kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Nah untuk hari ini Aku akan ulas satu tanaman Dari kelompok tumbuhan Araceae Atau telas-telasan Nah ini Pilo Dendron Golden Dragon Nah sebelum lanjut videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga Agar kita bisa selalu berbagi informasi Seputar tanam di sekitar kita Dan tekan tombol notifikasi Garselum mendapatkan video terupdate Dari channel ini Pilo Dendron Dragon adalah spesies tropis yang indah Dengan warna daun yang hijau besar Berbintik-bintik kemasan Dan sangat menarik Mereka biasa digunakan untuk menghias ruangan Sebagai tanaman hias indoor Untuk Pilo Dendron Golden Dragon Yang berukuran kecil Hingga sedang Biasanya panjang mencapai 15, 20, atau sampai 30 cm Namun dengan perawatan yang tepat Mereka bisa tumbuh hingga 50 Sampai dengan 65 cm Apalagi jika Sahabat mamel Perawatannya menggunakan Tiang turus Nanti pertumbuhan daun Bisa akan semakin besar Dari daun yang awal Nah nanti aku akan Berikan tiang turus Untuk Tanaman hias Pilo Dendron Aku ini Perawatan Pilo Dendron Dragon ini Tidak sulit Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan Yaitu Air Untuk penyiraman Tanaman ini Memerlukan Penyiraman yang rutin Tapi tidak terlalu banyak Jadi Diatur aja 2-3 hari sekali Nah untuk medianya Pastikan agar media tanam Terhidrasi dengan baik Atau Sahabat mamel Ingin menggunakan Seperti Media yang sedang trend Itu campuran aroid Yang biasanya Terdiri Dari Sabut kelapa Atau Kokopit Terus Kulit kayu pinus Perlit sedang Arang yang aktif Dan Lumut spagnum Nah untuk PH nya juga Itu berkisar antara 4,5 sampai dengan 6 Jadi Agak asam ya Dan Untuk tanaman ini Harus dijauhkan Secara khusus Dari Tanah yang basah Sangat kering Atau berpasir Jadi memang harus Lembab Walaupun sebenarnya Tanaman ini Tidak memerlukan Media khusus Untuk Media apa aja Bisa Tumbuh Tapi untuk Mendapatkan tanaman Yang Daunnya Baik Terus Pertumbuhan Yang bagus Kita juga harus Memberikan media Yang tepat Untuk penyinaran Tanaman ini Butuh Sinar matahari Yang cukup Antara 70 sampai 85% Jadi memang Membutuhkan Cahaya yang terang Untuk pertumbuhannya Meskipun Tidak Terkena Matahari Langsung Nah untuk Pemupukan Biasa aku melakukan Pemupukan Untuk tanaman ini Dua minggu Sekali aja Sahabat momel Dengan MPK biru Sih Nah Dan Untuk Pemangkasan Ini Penting banget Karena Dia jenis tanaman Rambat Dia akan terus Memanjat ke atas Jadi Sekiranya sudah Terlalu panjang Itu bisa dipangkas Dan Di Repoting Untuk Kepot yang baru Sehingga Bisa dilakukan Perbanyakan juga Itu nanti Nah Untuk perbanyakan Kita akan Lakukan Pemotongan Nanti disini Ya Sahabat momel Antara Ruas Ruasnya Nah Yang penting Yang harus Diperhatikan Itu Ada akar tabangnya Untuk dia Melakukan Pertumbuhan Kembali Satu hal lagi Pemangkasan Sebenarnya Itu hal yang Penting banget Untuk Tanaman ini Untuk penjaga Agar tampilan Dari tanaman ini Sendiri Tetap Cantik Ya Sahabat momel Karena Terlalu Panjang Itu Sudah kurang Bagus Ya Oke Sahabat momel Nah Sekarang Kita Langsung Aja Pasangkan Tiang Turus Untuk Pilo Dendron Dragon Ini Nah Ini Sudah ada Tiang Turus Kemudian Aku Sudah Pasangkan Di Media Dan Aku Menggunakan Kabel Tis Untuk Menempelkan Tanaman Pada Tiang Turus Dan Disini Kita Ikat Tidak Usah Terlalu Kuat Juga Nanti Akan Merusak Batang Dari Tanaman Nah Gini Selesai Nih Sahabat Mampel Nanti Untuk Pertumbuhan Dia akan Mengikuti Tiang Turus Oke Sahabat Mampel Itu tadi Udah aku Sampaikan Ulasan Mengenai Tanaman Pilo Pilo Dendron Golden Dragon Ini Dan Perawatannya Nah Kalau ada Informasi Yang Kurang Jelas Dan Ada Pertanyaan Mohon Sampaikan Di Kolom Komen Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax